Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mereview ya teman-teman beberapa pinjaman. Nah, kalau di S pinjam kita minjam misalkan 800. Tenornya yang 3 bulan. Nah, di sini proteksi pinjamannya kalian jangan dicentang ya. Terus di sini suka ada voucher pencairan ya. Jadi diskon 8 ribu. Jadi kalau kita mencairkan atau ajukan 800 ribu. Jumlah yang diterima di 800 ribu. Untuk cicilannya gimana bang? Nah, untuk cicilannya 300 ribu dikali 3 ya. Sekitar 920 ribu ya, 920 ribu. Selama 3 bulan. Berarti bunganya berapa? Ya, di sini dihitung bunganya sekitar 120 ribu. Nah, biaya cicilannya emang 5% per bulan ya? Atau 40 ribu? Per bulan kalau tenornya yang 3 bulan teman-teman ya? Nah, di sini kita ngambil yang 3 bulan. Terus kita bandingkan sama gojet. Nah, karena di sini nggak ada yang tenor 3 bulan. Kita bandingkan dengan yang 2 bulan. Contoh saya mau ngambil yang 800 ribu ya, disamain aja. Tapi di sini ada biaya provinsi pencairan mahal banget ya. Biaya provinsi atau pencairannya itu 42.400 kan? Kalau di Shopee tadi gratis. Dan 10 ribu ini malah 42 ribu. Nah, jumlah yang dicairkan di sini tidak. 800 ribu tapi 757. Nah, seperti itu ya. Cicilan bulanan, karena ini tenor nggak ada yang 3 bulan. Kalau tenor yang 2 bulan udah 450 kali 2 udah. 900 ya, teman-teman. Seperti itu. 900 dikurang 42 ribu. Jadi total pencairannya sudah dipotong ya. Jadi total cicilan itu 893 ribu. Tapi cair keatnya 757. Bunganya di sini. Kalian bisa hitung ya. Bunganya 43 ribu. Biaya layanan 50 ribu. Nah, biaya layanan ini langsung. Di sini ada 3 dikali 2. Artinya 2 kali. Ini juga bunga ya. Kali 2 yang artinya. Ini 53 ditambah 2. Artinya 55 persen lebih. Ini bunganya teman-teman ya. Bisa dibilang 5,70 persen. 5,7 persen ya ini. Yang 2 bulan ya udah mahal. Menurut saya. Tapi kalau yang ini udah tenor 3 bulan. Biaya pencairan itu gratis. Diterimanya juga 800 ribu. Terus untuk cicilannya juga di sini. 5 persen sama ya 40,000. Tapi untuk tenor yang 3 bulan ini udah murah udah 920 ribu. Kalau 2 bulan ini bisa. 880 ribu jadi murah mana bang ya murah. Shopeer teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kelebihan shopee gini ya. Kalau saya kan di sini limitnya ada 2 juta ya. Nah, kita ajukan. Kalau ngajukan itu minimal 500 ribu. Seperti itu. Bisa 6 bulan. 3 bulan 12 bulan. Itu kelebihannya ya. Terus kita bisa ketik manual sini ya. Misalkan 2 juta. Ya, kalian recomanded yang 6 bulan. Atau 3 bulan ya. Kalau gak mampu jangan coba-coba. Karena kalian bisa terjerat hutang selamanya ya. Kecuali kalian bisa membayar. Kalau di sini 480. Yang 680 tenornya yang 2 bulan ya. Ini bunganya udah. Kehitung mahal ya teman-teman. Ini samalah 5 persen ya. Tapi di sini ada potongan pencairan 5,3 persen. Yaitu 33,000. Nah, kalian bisa berspekulasi. Bunga yang kecil yang mana ya jadi tidak menyedutkan. Ini mengenai kekurangan dan kelebihannya. Oke, untuk di Gopay. Pinjam sama di sini juga bisa dicustom ya. Misalkan mau 400 ribu bisa. Tapi tenornya kelemahannya 2 bulan. Biasanya ini terbuka yang 3 bulan. Untuk Shopee ya di sini. Untuk Shopee sama. Ya, minimal 500. Kalau di Shopee. Itu kekurangannya ya. Nggak bisa 200 ribu, 100 ribu ya itu. Malah memakan bunga pencairan ya. Ini pencairannya ada yang 0 persen tiap bulan suka ada. Terus turnernya di sini kelebihan Shopee. Bisa 12 bulan. Tapi kalau minjem 500. Malah lebih mahal ya. Ini ibaratnya 50 ribu lah. Ya, 100, 200, 300. Tempat 100, 500. 600 ya, jadi kalian harus bayar 650 kalau. Misalkan minjem 12 bulan seperti itu ya. Kalau tidak mampu yang 6 bulan. Maka bunganya lebih murah 600 ribu ya. Ini boleh dibilang 630 ribu. Seperti itu. Oke, kalian bisa memilih mana yang murah dan mahal. Selamat mencoba. Terima kasih. Ini bagi kalian yang akunnya atau kalian udah bergaji silakan ya. Ini penyelamat daripada minjem ke ban atau ke mana. Itu menurut saya ya bebas. Kalian bisa berspekulasi. Itu review dari pinjaman bunga. Gopay pinjam dan Shopee. S pinjam seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.